Update ranking FIFA Timnas Indonesia dan Malaysia hari ini, Rabu-Tanggal 21 Juni tahun 2023. Selagi skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, mengalami turun peringkat, Malaysia naik dua tingkat. Timnas Indonesia telah melalui dua pertandingan besar di FIFA Match Day Juni tahun 2023 ini. Sayangnya, keduanya berakhir tanpa kemenangan untuk skuad Asuhan Sinta Eong. Ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari laga-laga kontra Palestina, 0-0, dan Argentina, 0-2. Namun, kedua hasil minor tersebut membuat Timnas Indonesia turun di peringkat FIFA. Tadinya ada di peringkat ke-149, Timnas Indonesia kini ada di urutan ke-150 dalam ranking FIFA. Timnas Indonesia sebenarnya meraih tambahan 1,32 poin dari dua laga kontra Palestina dan Argentina. Namun, Botswana meraup 15,07 dan melesat lima tingkat hingga mengisi peringkat ke-147. Di sisi lain, Timnas Malaysia hanya bermain menghadapi Kepulauan Solomon dan Papua Nugini pada FIFA Match Day Juni tahun 2023 ini. Keduanya berhasil diakhiri kemenangan oleh Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia. Timnas Malaysia menggasak Kepulauan Solomon dengan skor 4-1 dan kemudian Papua Nugini dengan skor telak 10-0. Imbasnya, Malaysia pun mendapatkan tambahan 9,45 poin dari kedua laga tersebut. Kini, Malaysia berada di peringkat ke-136 ranking FIFA, naik dua tingkat dari sebelumnya. Dengan demikian, ada jarak 14 tingkat di antara Timnas Indonesia dan Malaysia pada saat ini. Meskipun begitu, Timnas Indonesia tetap bisa mensyukuri hasil dari FIFA Match Day Juni tahun 2023 kontra Palestina dan Argentina. Memang laga-laga kali ini bukan sekadar untuk meraih poin untuk ranking FIFA, melainkan juga untuk menempa mentalitas para pemain menjelang Piala Asia 2023.